selamat menikmati selamat menikmati hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami terima kasih Tuhan Yesus yang baik tetapi Tuhan kami mau belajar, Tuhan berkati pembelajaran kami ini dari awal, pertama, hari hingga berhasil yang baik memberikan hikmat bagi kami memberikan arti pintaran bagi kami agar kami dapat pahami apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan terima kasih Tuhan Yesus yang baik menerus memberikan kami kesehatan kekuatan dan juga berkati orang tua anak-anak Tuhan terima kasih Bapak baik, kami bersyukur dan kami siap untuk belajar dalam nama Tuhan Yesus selamat menikmati amin nah anak-anak kita masih di pembelajaran 6 ya masih tentang aku menang karena Allah menopangku apa anak-anak ya aku menang karena Allah menopangku nah anak-anak kita akan belajar bagian B yaitu tentang memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa oke nah anak-anak kita perhatikan nah setiap mengadakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan disitulah kehadiran Allah selalu dinyatakan ya setiap mengadakan perlawanan dengan kuasa kegelapan disitu kehadiran Allah selalu dinyatakan ya anak-anak anak-anak dalam Alkitab kita akan banyak menemukan kesaksian orang-orang beriman kepada Allah kita lihat mereka dengan berani menyaksikan kuasa Allah walaupun harus kehilangan nyawa mereka nanti kita akan menemukan ya di dalam Alkitab kesaksian orang-orang beriman kepada Allah nah anak-anak mari kita belajar dari beberapa tokoh iman yang sangat berani menyaksikan kemahakuasaan Allah nah yang pertama atau bagian A yaitu Nabi Elia saat dia bersembunyi di sungai Kerib di sungai apa kanan ya di sungai Kerib nah saat itu dengan iman yang kuat Elia dipelihara oleh Allah melalui burung gagak yang membawa terpotong roti dan daging lalu biasa ya anak-anak nah jadi ini kuasa Allah dinyatakan atau kemahakuasaan Allah dinyatakan nah mari kita lihat ketika Nabi Elia berada di rumah janda salvat ada mujizat terjadi ada kuasa Allah terjadi yang pertama itu tepung dan minyak janda salvat ini tidak habis selama musim kemarau sebelum Elia datang ke tempat janda salvat ini ya tepung dan minyak nya sudah tinggal sedikit ya tinggal sedikit tetapi ketika Nabi Elia berada di tempat janda salvat ini Nabi Elia meminta kepada Tuhan untuk apa untuk kuasa Allah dinyatakan ya sehingga tepung dan minyak janda salvat ini tidak habis ya tidak habis telah memusim kemarau dan yang kedua mujizat yang kedua yaitu Elia juga membangkitkan anak si janda salvat ini kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah keluarga janda salvat ini nah anak anak yang kedua bagian B masih tentang Nabi Elia ketika Nabi Elia bertanding melawan 150 Dewa Baal dengan iman dan kesungguhan hati Nabi Elia meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup dan berkuasa di seluruh umat Israel yang saat itu sedang berpaling dari Allah mereka menyembah para Nabi Baal mereka menyembah berhala pada saat itu sehingga mereka berpaling dari Allah kita lihat ketika Elia berdoa dan berseru kepada Tuhan sehingga turunlah api dari Tuhan dan membakar habis kurban bakaran milik Nabi Elia nah pada saat itu anak-anak mereka membuat suatu pertandingan atau suatu seperti taruhan seperti itu ya anak-anak kalau Allah bisa membakar kurban bakaran milik Nabi Elia maka bangsa Israel akan menyembah kepada Allah tetapi kalau kurban bakaran milik Nabi Elia ini tidak terbakar mereka tidak akan menyembah kepada Allah karena Nabi Elia ini memiliki iman yang luar biasa dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika dia berdoa kepada Tuhan Allah menurunkan api Tuhan menurunkan api sehingga membakar habis kurban bakaran milik Nabi Elia sehingga pertandingan dimenangkan oleh Nabi Elia dan bangsa Israel sujud menyembah menyembah Allah ini kuasa Allah ini mujizat Allah yang Allah nyatakan di tengah-tengah umat Israel nah anak-anak kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan maka Tuhan akan akan membela kita Tuhan akan membuat kita menjadi seorang seorang pemenang ya dan selanjutnya gen C yaitu tentang Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil Kristus Rasul Paulus harus masuk penjara anak-anak ya tetapi ia tetap berjuang berjuang di dalam Tuhan sehingga buah-buah imannya perjuangannya tidak sia-sia ya buah-buah imannya bertumbuh melalui jemaat yang setia kepada Kristus nah jadi anak-anak ini adalah perjuangan Rasul Paulus dia rela masuk penjara nah kita lihat menganggapi campur tangan Allah ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan adalah dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan menjadi pelaku firman yang hidup selalu bersyukur hidup mengandalkan kekuatan Allah ini adalah ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan selanjutnya orang yang tidak hidup dalam Tuhan akan mengalami hal-hal berikut ini nah mereka penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan dan juga kurang mengucap syukur ini adalah orang yang tidak hidup dalam Tuhan kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan mereka akan mengalami hal-hal seperti ini mereka hidup dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan mereka mereka juga orang mengucap syukur nah jadi anak-anak kita harus hidup di dalam Tuhan kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan agar agar apa anak-anak agar kita bisa menjadi menjadi pemenang kita akan menjadi seorang pemenang ketika kita hidup di dalam Tuhan oke nah anak-anak materi kita cukup sampai di sini kita akan lanjut lagi munggu depan oke anak-anak tetap semangat tetap berdoa dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan silahkan anak-anak pelajari kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari oke anak-anak terima kasih Tuhan Yesus memberkati shalom